Halo sahabat bahasa, kita kembali lagi di Siniar Bicara di Ruang BBY Hari ini bersama saya, Syafri Salafesi, yang akan mewancara beberapa teman-teman pemelajar BIPA yang sudah hadir bersama kita Siapa saja, langsung kita sapa rekan-rekan yang sudah hadir bersama kita hari ini Halo teman-teman Halo Boleh langsung memperkenalkan dirinya, kita mulai dari yang paling kiri Halo semuanya, saya Kirana, nama saya, nama asli saya, Yan Yufei, saya berasal dari China Wah, kita tepuk tangan dulu, ada Kirana dari China, dari Tiongkok, berikutnya Oke, perkenalkan, nama saya Sundes Kejaas, dan saya berasal dari Pak Gisela Wah, halo Kak Sundes Halo Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta Wah, luar biasa Sahabat bahasa pasti penasaran, kenapa rekan-rekan kita ini hadir ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia Mungkin bisa diceritakan terkait dengan alasan utama belajar bahasa Malaysia Oke, dari Kak Sundes dulu nih Oke, karena saya beasiswa, KNB, Kementerian Negara Kebangsaan So, itu satu persoalan untuk mahasiswa asing harus ikut BIPA, untuk melalui S2 atau S3 Dan juga saya suka belajar bahasa baru Karena saya kira itu penting untuk perkenalkan dengan budaya, dengan orang Boken, di negara itu So, itu lebih menarik jika Anda tahu Anda bisa berbicara, diskusi, apapun Ya, itu menjadi mudah Benar, sebenarnya Apalagi sedang belajar di Indonesia ya Jadi memang penting untuk bisa berbahasa Indonesia Luar biasa Kak Sundes ini praibiasiswa KNB untuk doktoral S3 di UGL Kalau Paulina sendiri? Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 8 tahun Wah, 8 tahun Iya, dan kebetulan perjalanan saya mulai bukan di Indonesia, tapi di Rusia Saya, negara asal saya, saya lulus sekolah dan tamat sekolah, maaf Dan saya ingin belajar bahasa asiat Jadi saya apply dokumen saya ke satu universitas Itu Universitas Negeri Yogyakarta Sorry, Universitas Negeri Sankt Petersburg Ya, dan di sana saya belajar selama 4 tahun Itu S1 untuk Bachelor Degree Bahasa Indonesia Dan juga sejarah Indonesia ekonomi, budaya, politik, dan lain Karena kami, saya dan teman-teman kuliah saya di Rusia Dipersiapkan untuk menjadi guru dosen bahasa Indonesia Dan juga bisa penerjemah Dan kami memang harus tahu semua tentang Indonesia Wah, luar biasa ya kita kesitu tangan dulu Sudah belajar 8 tahun Itulah mengapa bahasa Indonesia Paulini sangat lancar Oke, berikutnya Kirana mungkin bisa diceritakan alasan pelajari bahasa Indonesia Oke, Mas Sekarang saya di Jogja untuk pertukaran belajar ya Waktu di Diongkok di Universitas saya Saya masih jurusan bahasa Indonesia Ya, karena Sebelum masih masuk Universitas Ayah saya pernah ke Jogja Dan Jakarta untuk bekerja sementara Dan kemudian Dia pulang Dan Sudah menceritakan banyak pengalaman tentang Budaya Kuliner di sini Jadi saya kira mungkin Sangat suka budaya di sini Jadi mau pilih jurusan bahasa Indonesia Untuk mengenal lebih Mendalam tentang budaya Indonesia Gitu Wah, luar biasa sekali ya Sangat bahasa yang sudah menyaksikan singer kita hari ini Kalau tadi Kak Sundes sudah jelas Untuk mau lanjut mendidik RIS 3 Kemudian Kirana karena ingin Pertukaran pelajar Ke Indonesia ke Jogjakarta Kalau Paulina Alasan memilih Jogjakarta apa? Karena Saya Punya beberapa teman Yang pernah Belajar di Indonesia Sebelum saya datang ke Indonesia Dan mereka juga ikut Scholarship Atau mahasiswa program Mereka menceritakan bahwa Kota yang paling bagus Untuk mahasiswa Adalah Jogjakarta Iya Dosen-dosen di Rusia Juga merekomendasikan saya Melanjutkan kuliah saya S2 Di sini Di Jogjakarta Karena Itu kota Maha siswa Untuk belajar Dan juga di sini Cukup murah Dipandingkan dengan Indonesia Iya Dan selain itu juga Saya Waktu datang ke sini Saya merasakan itu Suasana Apa Suasana mahasiswa Suasana pelajaran itu Saya rasa kota-kota lain Mungkin tidak begitu Seperti Yogyakarta Oh Iya Emang kota pelajar ya Jadi rasanya demikian Benar Kak Sundes Merasa seperti itu Nyaman di Jogja? Sama Itu seperti Home yang kedua ya Sebenarnya saya pergi ke Kota lain Aku rindu Jogja Benar Tadi Kirana sempat bilang Karena Kirana di sini Cuma 6 bulan Terus Paulina bilang Kurang ya Kalau 6 bulan saja Iya Berencana lanjut Kirana? Berencana lanjut Itu pulang Untuk Lanjutkan jurusan Bahasa Indonesia Kemudian mungkin Akan bekerja lagi Di Jogja Oke Kita doakan saja ya Sobat Bahasa Oke Berbicara tentang Belajar Bahasa Indonesia Kalau dari teman-teman Apa kesulitan Ketika Melajari Bahasa Indonesia Oke Kita mulai dari Kirana dulu ya Oke Mas Pada awalnya Yang paling sulit bagi saya Bukan Hanya saya Bagi Semua Pembelajar BIPA Di Yongkok Itu Adalah R Oh Sebut R ya Betul Karena dalam sistem Bahasa di Yongkok Bahasa Mandarin Itu Tidak ada R Jadi Awalnya Sangat sulit R Kemudian Suatu hari Saya Sedang mandi ya Kemudian Saya sedang menyanyi Sedang bicara bahasa Indonesia Diba-diba Bisa R Itu kemarin Jadi Senem banget Itu kesulitan terbesar ya Untuk menyebut huruf R Kalau ke Sundes Untuk aku Itu Eng Eng Saya juga Dan juga Imbuhan Me Itu susah Kita pakai formal Kita belajar formal Jadi Itu Karena kerja Prefix Sufix itu susah Tapi Non formal itu Kata benda aja Cuma selesai Itu susah Imbuhan Kalau Polina Saya setuju dengan A Sundes Karena Saya sedang S2 Masuk kuliah Tesis Menyapkan tesis saya Tesis saya Tesis saya tentang IPA Terutama Kesulitan Mahasiswa asing Mahasiswa IPA Yang sedang Belajar bahasa Indonesia Dan Saya memfokuskan Tesis saya Untuk Pemula Mahasiswa pembula Dan Saya Membaca banyak penelitian Dan Dalam penelitian Itu Cukup banyak Penelitian Mengatakan bahwa Kesulitannya Dalam Tata bahasa Terutama Afiksasi Bukan hanya Men Tapi Kean Pen Apa menggunakannya Apa perbedaannya Dan Mengapa kalau Saya misalnya Berbicara dengan orang Di jalan Mengapa dirinya Ya Ya Mungkin saya juga tidak usah Menggunakan Iya Karena itu Ragam tutur ya Misalnya bahasa formal Dan bahasa non formal Yang biasa kita sebagai Masyarakat Indonesia gunakan Kalau kasih Skor Penilaian Dari 1 Sampai 10 Kira-kira Kelancaran Bahasa Indonesia Kalian ada di Angka berapa Satu Paling tidak lancar Sepuluh Paling lancar Kita sendiri Nilai sendiri Kalian nilai sendiri Hahaha Kita mulai dari Kasundes Hahaha Aku Kira aku tidak Intermediate saja Oke Berarti Kalau aku dengar 6-7 Oke Bisa nih 6-7 Kalau Kirana Kirana kayaknya 9 Kalau tidak Kalau Kirana Oh Mungkin 5 atau 6 gitu Wah Salah bahasa 7 kan Kirana merendah nih Kirana artinya 8 8 atau 9 Lancar Sekarang kita lihat yang 8 tahun belajar Ini 10 ya Hahaha Enggak Soalnya Hanya 8 Oke 8 9 lah kayaknya Gimana sahabat bahasa Boleh di kolom komentar Ditulis seberapa lancar Bahasa Indonesia dari ketiga rekan BIPA Yang sudah hadir bersama kita Sekarang kita mau Main permainan Oh Oke Kita punya permainan Teman-teman Tebak Kata Baku Jadi nanti Safri akan kasih Pilihan Dua kata Kira-kira Menurut teman-teman Mana yang baku Menarik Kita contoh Nanti misalnya ada yang mau jawab Angkat tangan dulu Baru dijawab ya Ya Baku itu apa? Baku itu yang sesuai dengan Kampus Besar Bahasa Indonesia Oke Semisal Praktik dan Praktek Oke Mana yang baku? Oke Praktik Nah Oke Oke Aku deg-degan nih Sahabat Bahasa kasih pertanyaan Takut gak bisa jawab Oke Baru seperti itu ya Paham ya Oke Oke Kita mulai dari Pertanyaan pertama Sekedar Dan Sekadar Mana yang baku? Polina? Sekadar Sekadar Oke benar Kedua Ini Zaman Dan Zaman 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 Oke benar Zaman Aduh Sahabat Bahasa Pertanyaannya gak bisa dijawab Ternyata jago nih Teman-teman Kemudian Sekarang Nasehat Dan Nasihat 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 Benar sekali Kirana Berikutnya Berfikir Berpikir Polina? Berpikir Berpikir Benar Kita kasih tau-tau Untuk rekan-rekan semuanya Luar biasa ini menunjukkan Penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup baik Dari rekan-rekan Rapa melajari BIPA disini Dan Bahasa Indonesia mendunia ya Kalau kata gila Iya Pasti bisa mendunia Oke Mungkin satu pertanyaan terakhir Selama Melajari Bahasa Indonesia Apa kesan dari teman-teman Perasaan yang memulajari Bahasa Indonesia Seperti apa? Apa yang dirasakan Dan Apakah ini membawa kalian jadi Lebih mudah bergaul dengan orang-orang Indonesia Kemudian lebih bisa mendalami budaya Seperti apa? Boleh siapa yang mau memulai? Polina dulu Polina udah siap Siap sekali Oke Oke Bagi saya Bahasa Indonesia itu menjadi sebuah Jalan Dimana saya menemukan diri sendiri Bisa menemukan diri sendiri Bisa menemukan diri sendiri Karena saya Akhirnya Menerti Profesi apa saya Apa yang saya bisa bangat Sumbangan saya dimana Untuk apa Ya Jadi Saya sangat berterima kasih Kepada ibu saya Dan Juga kepada dosen saya Di Rusia Sama di Indonesia Membantu saya Menentukan jalan itu Dan juga Mempromosikan Bahasa Indonesia Di negara saya Dan juga kepada Teman-teman lain Dari negara lain Karena Saya rasa Potensi Bahasa Indonesia Sangat besar Dan konferensi itu Di UNESCO Iya Ya Bagaimana Bisa dimana Mendukung Yang meresmikan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa UNESCO Itu salah satu Bahasa Indonesia Luar biasa Sobat Bahasa Dalam sekali Yang disampaikan Pua Lina Berikutnya mungkin Kak Bukanan ya Oke 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 Oh Kalau saya Bahasa Belajar Bahasa Indonesia Itu adalah Satu Proses Yang sangat menyenangkan Bagi saya Karena Saya sangat suka Berteman-teman dengan orang Indonesia Dan mereka Selalu tersenyum Selalu ramah Jadi Mungkin Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Saya rasa Bisa lebih lancar Berkauh Dengan mereka Ya gitu Terima kasih banyak Kirana Sangat cintu loh Ini Aku cukup ramah kan Ya Sudah senyum Dari tangannya Sobat Bahasa Merepresentasikan Indonesia Boleh terakhir Kak Sundes Ya Ini Bahasa Indonesia Oke Ini menurut saya Itu tidak terlalu susah Seperti Bahasa yang lain Karena tidak ada Tensis Cuma satu kata-kata Dan sudah selesai Dan itu Itu yang Hasil Or Spesifikasi Bahasa Indonesia So Apalagi Itu Kamu Cuma tua Tiga bulan Bisa Dengan orang lain Bisa berbicara Cepat bisa Memahmi So itu Aku suka sekali Ketika aku belajar Indonesia Ini Apa Tenang Bahasa Indonesia Oke Aku bisa Aku bisa Belanja Aku bisa Apapun Aku bisa Kita semua disini Kenapa Bahasa Indonesia Ya Itu Itu cukup menarik Luar biasa Kita kasih tulung tangan Ketiga Narasumber kita Hari ini Teman-teman Yang berasal dari Berbagai negara Dan Sepanjang jalannya senior ini Sahabat Bahasa Aku sangat tersentuh Termasuk yang dibilang sama Kak Sundes Bahwa memang Kita berempat Bisa bertemu disini Bahasa Indonesia Kalau tadi di awal Kirana bilang nih Bahwa Bahasa Indonesia Mendunia Dan menjadi perekat juga Antara kita semuanya Dan Mungkin sampai disini dulu Untuk edisi senior kali ini Salah satu pelajaran Yang bisa Saya ambil Bahwa dengan Teman-teman Pemelajar BIPA Yang asalnya tidak Dari Indonesia saja Bisa sangat begitu Mencintai Bahasa Indonesia Ketika menjawab semua pertanyaan Dari yang saya berikan Mereka berusaha Untuk menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Dan ini menjadi catatan penting Buat kita semua Warga Negara Indonesia Sahabat Bahasa Menyaksikan senior ini Untuk selalu Mengutamakan Bahasa Indonesia Mungkin sampai disini dulu Senior kita Saksikan episode Bicara di ruang BBY berikutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih